Selamat pagi anak-anak semuanya Tentunya saya harapkan kalian dalam keadaan sehat semuanya Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sebagai insan yang berpantasa dan yang berketuhan yang masa Marilah kita tidak henti-hentinya selalu mengaturkan puji dan syukur terhadap ketuhan yang masa Karena kasih dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua yang berujud keselamatan dan kesehatan Sehingga pada pagi siang hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar sekalipun melalui media ini Anak-anak sekalian sebelumnya saya akan sampaikan informasi kepada kalian untuk kelas 8 Di mana KKM untuk kalian wajib mengikuti KKM untuk pelajaran PKN plus 8 71 Sekali lagi saya ulangi KKM 71 Marilah untuk pagi hari ini kita mulai materi kegiatan KPM pada pagi hari ini Yaitu adalah memahami kedudukan dan fungsi Pancasila Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila Menara sekalian Arti kedudukan dan fungsi Pancasila Ketika para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 Di mana menyepakati dasar negara adalah Pancasila Akhir itu ditulis oleh dalam istilah Pancasila Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Dharmadi Harjo, Sarjan Hukum Sudah dikenal sejak zaman Majapahit Yaitu pada abad ke-14 Bisa dilihat juga dalam buku Negara Kertagama Karangan Empu Prapanca Buku Suta Soma Karangan Empu Tantular Istilah Pancasila dalam bahasa Sansekerta Itu juga bisa diketahui Ada dua kata, asal kata Panca itu lima Dan sila itu adalah sendi atau asas Secara harfiah berarti Berarti batu sendi yang lima Juga bisa berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima Atau Pancasila Kerama Ada pun Pancasila Kerama Di situ ditulis yaitu Dilarang melakukan kekerasan Dilarang mencuri Dilarang berjiwa dengki Dilarang berbohong Dilarang mabuk Atau minuman keras Contoh Istilah Pancasila Dalam kehidupan kenegaraan Dikenal Pertama kali Pertama kali Oleh Insinyur Soekarno Itu bukan Saya ulangi lagi Itu bukan contoh Tapi Konten ya Seterusnya Artinya Berikutnya Berikutnya bukan contoh itu Saya ulangi lagi Istilah Pancasila Dalam kehidupan Kenegaraan Dikenal pertama kali Oleh Insinyur Soekarno Dalam sidang BPUPKI Badan Banyalidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 1 Juni Tahun 1945 Pancasila sejak 18 Agustus 1945 Ditetapkan sebagai Dasar negara Nah itu bisa Kalian lihat Tertuang Dalam Pancasila yang Sah dan benar itu Sampai sekarang Digunakan sebagai Dasar negara Tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia keempat Secara umum Fungsi dan peranan Pancasila Itu bisa kalian Lihat Atau kalian temukan Dalam ketetapan MPR Nomor 3 Baris miring MPR Tahun 2000 Tentang Sumber hukum Nasional Dan Tata urutan Perundangan Dinyatakan bahwa Pancasila Berfungsi Sebagai Dasar negara Kita lanjutkan Anak sekalian Fungsi dan Peranan Pancasila Secara umum Satu Pancasila Sebagai jiwa Bangsa Indonesia Artinya Apa itu Agar Indonesia Tetap hidup Dalam jiwa Pancasila Bangsa Indonesia Harus menjiwai Pancasila Yang Kedua Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia Hal itu Memberikan Corak khas Corak khas Bangsa Indonesia Dan Menjadi Pembeda Yang membedakan Bangsa kita Dengan Bangsa yang Lainnya Yang berikutnya Pancasila Sebagai sumber Dari segala Sumber hukum Dalam negara Dan pemerintahan Negara Republik Indonesia Artinya Sebagai sumber Hukum Yang mengatur Segala hukum Yang Berlaku Di Indonesia Berikutnya Anak-anak sekalian Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Artinya Hal itu Disepakati Melalui Sidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Pada Tanggal 18 Agustus 1945 Mengapa Ketika itu PPKI Karena MPR Ketika itu Belum Terbentuk Bahwa PPKI Anggota-anggotanya Terwakili Oleh seluruh Rakyat Indonesia Yang berikutnya Pancasila Sebagai cita-cita Dan tujuan Bangsa Indonesia Jadi cita-cita Dan tujuan Bangsa Indonesia Itu Untuk Menciptakan Masyarakat Yang Adil Dan makmur Merata Material Spiritual Berdasarkan Pancasila Dan undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Dalam Wadah negara Pancasila Dalam Wadah negara Republik Indonesia Berikutnya Pancasila Sebagai satu-satunya Asas Dalam kehidupan Berbangsa Dan bernegara Hal itu Sebagai konsekuensi Ditetapkannya Pancasila Oleh bangsa Indonesia Sebagai Dasar negara Dan juga Merupakan Perwujudan Melaksanakan Pancasila Secara Murni Dan Konsekuen Yang Terakhir Pancasila Sebagai Mural Pembangunan Yaitu Pancasila Dijadikan Kerangka Acuan Tolok Ukur Parameter Arah Dan tujuan Dari Pembangunan Saya Saya kira Itu Dulu Anak-anak Sekalian Untuk Kegiatan Pada Pagah Hari Ini Tentunya Kalian Harus Mempersiapkan Buku Tulis Di depan Kalian Karena Keseluruhan Kegiatan Ini Harus Kalian Lakukan Di Rumah Sekalipun Tidak Melalui Tata Pungkat Di sekolah Tapi Kalian Harus Aktif Mengikuti Kegiatan Kegiatan Sampai Selesai Dan Tentunya Untuk Akhir Kegiatan Ini Ada Tugas Yang Harus Kalian Laksanakan Dan Harus Kalian Laporkan Ditulis Nama Kemudian Kelas Dan Kegiatan Pada Pagi Hari Ini Tugas Yang Harus Kalian Laksanakan Adalah Berupa Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Kalian Lihat Antara Lain Jawablah Pertanyaan Berikut Ini Satu Apa Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia Yang Kedua Siapakah The Founding Father Yang Merumuskan Pancasila Yang Ketiga Seperti Apakah Fungsi Pancasila Bagi Kehidupan Bernegara Sekian Untuk Pertemuan Pada Pagar Ini Kalian Tetap Melaksanakan Dengan Baik Tetap Sehat Belajar Sendiri Di Rumah Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih